Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya mengantisipasi penyebaran virus corona Gabungan Polres Jakarta Timur dibantu saat BRIMO Polda Metro Jaya menyemprotkan disinfektan di sepanjang ruas jalan protokol Ibu Kota. Sementara sejumlah relawan PMI mengoperasikan sebuah pesawat tanpa awak atau drone untuk menyemprotkan disinfektan di kawasan Monas, Selasa Siang. Sejumlah relawan PMI mengoperasikan sebuah pesawat tanpa awak atau drone untuk menyemprot disinfektan di kawasan taman wisata Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa Siang. Dengan kapasitas 20 liter, drone ini mampu terbang dengan durasi mencapai 20 menit. Meski Monas telah ditutup untuk umum sejak dua pekan lalu, namun penyemprotan tetap dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona yang saat ini kian luas. Kedepannya PMI akan menggunakan drone untuk musterilisasi pemukiman penduduk di Jakarta, terutama yang rawan akan penyebaran virus corona. Jakarta Timur, petugas gabungan dari Pores Jakarta Timur menyemprot disinfektan di sepanjang ruas jalan protokol Selasa Pagi. Petugas mengerahkan satu unit water cannon dan dua unit mobil pemadam kebakaran. Satu water cannon yang isinya 6 ribu atau 6 ton, kemudian pemadam kebakaran juga kurang lebih kapasitasnya sama, dan ada juga mobil truck blower dari PMI yang ikut, dan juga ada mobil untuk refill atau isi ulang ya, bahan disinfektan, jadi apabila habis kita laksanakan pengisian ulang. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah dan mematuhi anjuran physical distance untuk mencegah semakin luasnya wabah virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!